Nah ini tetesan air nira Setelah melakukan proses pengirisan teman-teman Campuran untuk pengawet Supaya air nira tidak masam ya teman-teman Nah untuk bahan Saya masih setia Sama galih nangka Dan juga kapur sirih teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua Selamat beraktifitas Video kali ini Saya mau berbagi ilmu lagi nih teman-teman Cara mengatasi getah merah pada lengan aren teman-teman Sering teman-teman jumpa juga Ketika proses pemukulan atau pengayunan yang terlalu kuat Yang akan terjadi Di Lengan aren atau muka aren yang setelah kita iris Biasanya Ada Bercak ataupun berwarna merah ya teman-teman Nah solusi untuk Mencegah Getah merah pada lengan aren Disini Bukan Menghilangkan teman-teman Lebih tepatnya Mengurangi Jadi kita Bisa mengurangi Getah merah Pada lengan aren Untuk caranya ya teman-teman Kita Buka dulu nih teman-teman Pembungkus Nah untuk cara yang saya gunakan Untuk mencegah Getah merah Yaitu Dari Segi pengirisan teman-teman Nah Teknik pengirisan Kita lakukan Miring ke bagian belakang teman-teman Miring ke bagian belakang Pada umumnya Penderes aren Itu Proses pengirisan Itu Miring ke depan ya Nah sekarang kita balik Pengirisannya Kita buat Miring ke belakang Kenapa Karena Kebanyakannya Untuk getah merah itu Adanya di bagian belakang sini Teman-teman Jadi Kita lakukan Proses pengirisan Itu Miring ke belakang Supaya Lengan aren Bagian belakang ini Terendam Terendam oleh Air nira Jadi selalu basah ya Seluruh Lengan aren ini Selalu basah Jadi Insya Allah Itu bisa Mengurangi Getah merah Teman-teman Sekarang saya akan Praktikan untuk Proses pengirisannya Teman-teman Nah bisa teman-teman Lihat Ini posisinya Untuk proses pengirisan Saya buat Seperti ini Teman-teman Jadi Miring ke Belakang ya Nah seharusnya kan Miringnya ke depan Sini Ini saya buat Miring ke belakang Bertujuannya Supaya Lengan aren Yang bagian belakang Yang Biasanya sering Mengeluarkan Getah merah Itu bisa Terendam Jadi Bisa mengurangi Untuk Getah merah Itu teman-teman Nah Kalau posisinya Pemotongannya Miring seperti ini Dia basah Semua Tulungan arennya Teman-teman Jadi ini Salah satu Cara pengirisan Untuk Mengurangi Getah merah Pada lengan aren Biasanya Di bagian Belakang ini ya Ini saya buat Miring ke Belakang sana Supaya Selalu Terendam Lumayan kan Teman-teman Kita bisa Mengurangi Getah merah Pada lengan aren Karena untuk Getah merah itu Sangat Mengganggu ya Nah Untuk Cara penampungannya Ini supaya Tidak Air niranya Supaya Tidak Belepotan Atau Tumpah-tumpah Kita harus Menggunakan Plastik Teman-teman Sekarang Tinggal kita Bungkus nih Teman-teman Menggunakan Plastik уда tiveram Tidak Tidak Lep Tidak Tidak Hal Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati